Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu evolusi dari bintang. Nah, dari tahap evolusi bintang kita masuk ke tahap kelahiran bintang yaitu tahap protobintang. Protobintang adalah awan gas dan debu yang runtuh yang dipilih atau yang nantinya akan diciptakan untuk menjadi bintang. Bintang yang berkembang yang belum cukup panas untuk teribat dalam posisi nuklir. Ketika inti protobintang telah mencapai sekitar 10 juta Kelvin, tekanan di dalamnya begitu besar sehingga posisi nuklir hidrogen dimulai dan sebuah bintang telahir. Nah, ini adalah nebula. Bagaimana nebula ini menjadi tempat lahir dari sebuah bintang. Nah, ini adalah gaya penyeimbang di mana kita bisa melihat di bagian ini di bagian ini adalah tekanan yang menekan yang saling menyeimbangkan dengan gaya gravitasi. Oke, kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap urutan utama. Usia bintang dengan tingkat yang berbeda. Jadi, bintang masih menggunakan bahan bakar lebih cepat dan hanya ada beberapa juta tahun. Sedangkan bintang kecil menggunakan bahan bakar secara perlahan dan mungkin ada selama ratusan miliar tahun. Sebuah bintang menghabiskan 90% hidupnya di tahap urutan utama. Yang berikutnya adalah tahap fase raksasa merah. Nah, pembakaran hidrogen bermigrasi ke luar. Selubung luar bintang mengembang. Kemudian permukaannya mendingin dan menjadi merah. Inti kemudian runtuh saat helium diubah menjadi karbon. Akhirnya semua bahan bakar nuklir digunakan dan gravitasi menekan bintang. Kemudian fase selanjutnya adalah fase terbakar dan mati. Semua bintang terlepas dari ukurannya akhirnya kehabisan bahan bakar dan runtuh karena gravitasi. Nah, kebatian bintang bermasa rendah. Bintang yang masanya kurang dari setengah masa matahari tidak pernah berevolusi ke tahap raksasa merah tetapi tetap berada dalam tahap deret utama yang stabil sampai mereka menghabiskan semua bahan bakar, hidrogennya, dan runtuh menjadi katai putih. Nah, yang berikutnya adalah kematian bintang bermasa sedang. Bintang dengan masa yang mirip dengan matahari berevolusi pada dasarnya dengan cara yang sama seperti bintang bermasa rendah. Selama keruntuhannya dari raksasa merah menjadi katai putih, bintang-bintang bermasa sedang diperkirakan membuang lapisan luarnya yang membengkap, menciptakan awan gas bundar yang meluas yang disebut sebagai nebula planet. Nah, ini adalah bagaimana yang kita sebut sebagai nebula planet. Nah, ini adalah nebula helix, yaitu sebuah nebula planet terdekat dengan tetap surya kita. Nebula planet adalah selimut luar yang dilontarkan dari sebuah bintang mirip matahari yang terbentuk selama runtuhnya bintang tersebut dari raksasa merah ke katai putih. Yang berikutnya adalah kematian bintang besar. Berbeda dengan bintang yang seperti matahari, bintang yang lebih dari 3 kali masa matahari memiliki rentang hidup yang relatif pendek yang berakhir dengan peristiwa supernova. Supernova adalah ledakan bintang masif yang meningkat kecerahannya ribuan kali lipat. Interior bintang masif mengembun dan dapat menghasilkan objek padat dan panas yang merupakan bintang neutron dan lubang hitam. Ini adalah nebula spektakuler yang diduga merupakan sisa-sisa supernova pada tahun 1054 Masehi di mana ini adalah nebula kepiting di dalam konstelasi Taurus. Ini adalah evolusi dari bintang yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk yang bintang bermasa rendah, ini untuk bintang yang bermasa seperti matahari, dan ini untuk yang bintang yang bermasa lebih besar dari matahari. Kita bisa lihat di sini tandanya hanya dibedakan adanya supernova explosion di tahap bintang yang berukuran besar. Jadi jangan berharap matahari bisa menghasilkan eksplosi supernova. Karena matahari paling banter hanya bisa menghasilkan nebula planetary saja. Oke, yang berikutnya ada diagram tadi ya, diagram Hesper-Russell dan evolusi dari bintang. Diagram Hesper-Russell telah membantu dalam merumuskan dan menguji model evolusi bintang. Mereka juga berguna untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada bintang individu selama rentang hidupnya. Nah ini tadi ya, bagaimana diagram Hesper-Russell yang mengilustrasikan evolusi sebuah bintang mirip matahari. Yang berikutnya adalah sisa bintang. Nah sisa bintang yang pertama adalah katai putih. Nah katai putih adalah bintang yang telah menghabiskan sebagai besar atau seluruh bahan bakar nuklirnya dan telah runtuh ke ukuran yang sangat kecil. Diakini mendekati tahap akhir evolusinya. Matahari dimulai sebagai nebula, menghasilkan sebagian besar hidupnya sebagai bintang deret utama dan kemudian menjadi raksasa merah, nebula planet, katai putih dan akhirnya jadi katai hitam atau yang tersisa terakhir nanti. Atau black dwarf. Nah ini untuk yang ringkasan dari evolusi dari bintang dengan berbagai variasi masa. Nah ini kita akan dapatkan bahwa ini untuk yang ukurannya sama dengan matahari ya 1-3. Sekuen utamanya warnanya adalah kuning, kemudian dia masuk fase raksasa. Nah setelah evolusi dia masuk ke planetary nebula. Nah final state-nya adalah katai putih. Nah kalau ukurannya 6 kali lipat dari matahari, maka main sequence-nya adalah warna putih, ada fase giant dan evolusinya bukan jadi planetary nebula tapi jadinya supernova. Final state-nya adalah bintang inti atau neutron star. Nah kalau dia masanya 20 kali lipat dari matahari, maka fase utamanya warnanya adalah biru, fase giant-nya atau fase raksasanya dia bukan lagi giant lagi tapi super giant. Evolusi setelah giant fase-nya itu adalah supernova dan final stage-nya adalah lubang hitam. Oke. Yang berikutnya tadi ya, bintang neutron. Bintang neutron adalah bintang dengan kepadatan sangat tinggi yang seluruhnya terdiri dari neutron. Bintang neutron dianggap sebagai sisa-sisa peristiwa supernova. Nah kemudian kita akan membahas tentang supernova. Supernova yang pertama adalah pulsar. Pulsar adalah sumber yang memancarkan semburan pendek atau pulsa energi radio dalam periode yang sangat teratur. Sebuah pulsar yang ditemukan di nebula kepiting selama tahun 1970-an tidak diragukan lagi merupakan sisa-sisa supernova tahun 1054. Nah ini adalah nebula fell yang ada di konstelasi signus. Yang berikutnya adalah lubang hitam atau black hole. Jadi lubang hitam adalah bintang masif yang telah runtuh ke volume kecil sehingga gravitasinya mencegah lepasnya segalanya termasuk cahaya. Para ilmuwan berpikir bahwa ketika materi ditarik ke dalam lubang hitam, ia akan menjadi sangat panas dan memancarkan gelombang sinar X sebelum ditarik masuk. Nah ini tadi ya, fase ketika dia menjadi bintang rasasa dan dia akan menjadi bintang atau lubang hitam ketika fase rimnennya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar dan kemudian bisa melanjutkan untuk mengerjakan kuis agar bisa meneruskan ke materi selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.